Saya tadi sudah janjikan saya akan sebutkan di penutupan bahasan beberapa jenis zikir Tentu banyak sekali ya, tapi yang paling dasar yang sering disebutkan adalah Zikir yang dibaca habis sholat yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar Kata para ulama ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena subhanallah mensucikan Allah Alhamdulillah memuji Allah, Allahu Akbar membesarkan Allah Maka Allah sangat cinta dengan kalimat-kalimat ini Sampai kata Nabi SAW, saya mengucapkan satu kali saja subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar Digabungkan semuanya, maka lebih saya cinta daripada terbitnya matahari untukku Maksudnya terbit matahari Kita tahu kalau terbit matahari semua manusia, semua makhluk senang, bisa beraktivitas terang Maka satu kali ucapannya lebih baik daripada matahari terbit Makanya dijadikan zikir, subhanallah, dijadikan zikir 33 habis sholat Alhamdulillah, Allah akbar gitu kan Yang kata Nabi SAW, siapa yang baca habis sholat Subhanallah 33, Allah akbar 33 Subhanallah 33, dan dia genapkan seratus yang la ilaha illallah Wahdahu la syarika lalahu muka walhamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir Tidak ada yuhi wa yumid disini ya, lafad yang memang begitu Maka diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan Juga Fatima pernah mengelur radiyallahu anha kepada Nabi SAW kepada ayahnya Ya Rasulullah, dilihatkan tangannya Pecah-pecah, karena banyak bekerja di rumah gitu kan Bersin rumah, ngurus ini, ngurus itu segala macam Nabi SAW waktu itu kebetulan punya banyak Ya pekerja-pekerja Kata Nabi SAW, kata dia ya Rasulullah Berikanlah kepadaku ini Satukah dua orang yang bisa membantu Nabi SAW bukan tidak ingin memberi Karena beliau sendiri di rumahnya pakai pembantu gitu kan Tapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan hal yang lebih besar kepada Fatima Kata Ali bin Nabi SAW dalam sebuah riwayat sahih Maka Rasulullah SAW datang kepada kami di malam hari di musim dingin Jadi waktu itu rupanya musim dingin Fatima paginya minta pembantu Malam harinya Rasulullah SAW datang kepada kami Sementara aku dengan Fatima di ranjang Dan Rasulullah SAW naik ke ranjang itu Sampai kami rasakan dingin kakinya Kena musim dingin Nabi SAW duduk di ranjang mereka Kena ini anak perempuan Nabi SAW Dan mereka merasakan dinginnya kaki Nabi SAW Kena dari luar Lalu kata Nabi SAW Mau gak saya tunjukkan lebih baik daripada pembantu Bacalah Kalau kalian mau tidur Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Itu lebih baik daripada pembantu Kata sebagian ulama hadith Siapa yang lagi capek, lagi letih, lagi sumpah Baca ini 33 Maka Allah SWT akan gantikan semua capeknya Semua letihnya dengan Dengan kesenangan dan kegembiraan Tentu ini Sebagian riwayat Saya tidak bisa sebutkan semua Kemudian kita pindah ke riwayat yang lain Kalimat zikir yang paling afdal Ini musim yang pertama Yang saya sebutkan adalah La ilaha illallah Sebagaimana sabda Nabi SAW Afdal zikir la ilaha illallah Zikir yang paling afdal adalah La ilaha illallah Ini tentu dianjurkan dibaca Minimal kalau bisa dibaca Sehari 100 kali pagi 100 kali sore Dan lebih baik Lafadnya lengkap Ini juga sama Tidak ada yuhi wa yumitnya Kata Nabi SAW Siapa yang baca 100 kali di pagi hari Siapa yang baca 100 kali di sore hari Di sore hari Maka Allah akan selamatkan dia dari syaitan Riwayat lain Seperti dibebaskan 10 buddha anak Adam Atau anak dari Bani Ismail Kemudian Dia akan diberikan 100 pahala Dihapus dengan 100 dosa Diangkat 100 derajat Dan akan menjadi penghalang Dari syaitan yang akan menggodanya Kemudian juga Ada la ilaha illallah Wadahul la syarika Lalahu nukul Walhamdul Yuhi wa yumit Ada yuhi wa yumitnya Dibaca 10 kali habis subuh Dan 10 kali habis maghrib Ini berbeda Ditambah yuhi wa yumit Ini memang lafad hadisnya seperti itu Maka Nabi SAW Memerintahkan agar di subuh dan maghrib Untuk membaca 10-10 kali Dan Nabi SAW Menjanjikan seperti Memerbaskan 4 orang buddha Dari Bani Ismail Kemudian juga Nabi SAW Mengatakan dalam zikir yang lain Kalau kita gabungkan antara keduanya Dari subhanallah Alhamdulillah Allah akbar Digabung dengan la ilaha illallah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Telah datang seorang Badui kepada Nabi SAW Sambil berkata Ya Rasulullah Ajarkan aku kalimat Yang aku bisa ucapkan Supaya aku bisa mengingat Tuhanku Kata Nabi SAW Bacalah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Amalkan itu Orang ini mengatakan Baiklah Lalu dia keluar Waktu dia keluar Depan pintu Dia diam Pintu masjid Kata Nabi SAW Teman kalian sedang bimbang Dia akan kembali Maka dia kembali lagi Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Tadi empat kalimat Itu untuk Tuhanku Untuk aku apa Kalau aku baca ini Dapat apa nih Gitu kan Kata Nabi SAW Itu semua untuk Tuhanmu Tapi setelah itu kamu bisa bilang Ya Allah Berikanlah aku petunjuk Ya Allah Luaskan rizkiku Ya Allah Berikanlah aku keselamatan Maka Kata Nabi SAW Engkau akan dapat semuanya Jadi teman-teman Keluar rumah Baca subhanallah Alhamdulillah Wala illallah Akbar Ya Allah Berikan aku petunjuk Ya Allah Berikan aku rizki Ya Allah Berikan aku keselamatan Dapat jaminan dari Nabi SAW Hanya dengan mengucap Sekali loh ini Bagaimana kalau baca 10 kali 100 kali Itu kan Itu luar biasa Maknanya Kemudian kita pindah ke zikir yang selanjutnya Jadi kita sudah sebutkan Layla Allah Satu Subhanallah Alhamdulillah Akbar Ini dua Kita gabungin saja Kemudian yang ketiga Kalau kita gabungkan Kedua zikir yang satu dan dua Subhanallah Alhamdulillah Wala illallah Akbar Yang keempat adalah Mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Sebagaimana Sabda Nabi SAW La hawla wa la quwata illa billah Adalah harta Atau perbendaharaannya surga Maknanya Orang kalau ucapkan satu kali Kata sebagian ulama hadith Satu kali La hawla wa la quwata illa billah Itu dia akan mendapatkan Semua apa yang Allah janjikan di surga Dari fasilitas apa saja Makanan, minuman, pakaian Pelayan-pelayan Segala macam Dengan ucap sekali Allah kasih Karena makna daripada La hawla wa la quwata illa billah Adalah perbendaharaannya surga Maknanya dengan mengucapkan Sekali dapat semua Fasilitas tambahan di surga Kalau dia sudah punya Satu pelayan Jadi dua pelayan Dia punya makanan Sekian porsi Dia akan dapat dobelnya Dengan mengucapkan itu Dan Umar bin Khattab Paling gemar Kalau mengutus pasukan Selalu mengingatkan Ingatlah Jangan kalian bermaksud kepada Allah Bertakwalah Karena perbedaan kalian Dengan musuh kalian Adalah di ketakwaan kalian Kalau dihitung dari senjata Dihitung dari pasukan Pasti kalian akan kalah dari musuh Tapi memang sudah begitu Sifatnya jihad dari dulu ya Selalu pasukan kita lebih sedikit Senjata kita lebih sederhana Itu sudah umum Kata Umar Yang membuat kalian menang Justru karena ketaatan kalian Dan kemaksiatan musuh kalian Kalau kalian juga bermaksud kepada Allah Maka pasti musuh kalian akan mengalahkan kalian Karena mereka lebih banyak Dari jumlah dan senjata Lalu kata Umar Perbanyaklah Seorang sahabat Pernah datang kepada Nabi SAW Sama istrinya Waktu pasukan Nabi SAW Pulang dari perang Ada pernah Nabi Usus SAW Pasukan lalu kembali Semua anggota pasukan Kembali Kecuali anaknya Bapak dan ibu ini Datanglah keduanya Kepada Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah Semua pasukan kembali Kecuali anak kami Kami sedih nih Mungkin dia disiksa Sama musuh Kalau dia pasti mati syahid Gak ada masalah Tapi sekarang teman-temannya Gak ada yang tahu nih Gitu kan Apa yang harus kami lakukan Kata Nabi SAW Pulanglah Dan amalkan sama istrimu La hawla wa la quwata illa billah Ucapin itu Dia pulang Dia bilang Dia sampaikan sama istrinya Lalu dia amalkan Dia bilang sampai kami ngantuk Ucapin terus La hawla wa la quwata illa billah Terus diulangi sampai ngantuk Waktu kami tertidur Di tengah malam Kami dengar suara ketukan pintu Begitu kami buka Ternyata anak kami Di depan pintu Lalu kami tanya Enak bagaimana ceritanya Kamu bisa selamat dari musuh Dia bilang Wahai ayah Dari beberapa saat yang lalu Saya merasa semua rantai-rantai Yang dijipitkan ke leher Ke kaki dan tangan saya Oleh musuh Membesar sendiri Dan akhirnya Saya bisa lepaskan Rantai itu kecil-kecil Membesar sendiri Sehingga kaki dan tangan saya Bisa keluar Lalu kemudian Saya sempat mengambil Beberapa unta Musuh Lalu saya pulang ke sini Riwayat lain menjelaskan Kalau saya seperti Saya akan-akan terbang Dan sampai ke rumah anda Dengan Maka dikatakan Perbandaan surga Banyak orang anggap reme Ini teman-teman Kalau lagi lampu merah Baca Anggaplah Sepuluh kali Kalau dalam satu menit Sebenarnya saya hilang Daripada lihat helmnya orang Daripada lihat warna mobil Daripada omong kosong Ada orang Subhanallah lebih penting Lihat WA-nya Lampu merah Lihat WA Kadang-kadang menggetik Sambil istri mobil Tabrakan baru masalah Zikir yaki dan ukti Sebutkan ini Yang kelima Mengucapkan istighfar Dengan berbagai macam lafatnya Banyak hadis yang menyebutkan Astagfirullah Ada Astagfirullahil Azim Ada yang paling lengkap Astagfirullahil Azim Alladila ilaha illa Huwal hayyul kayyum Wa atubu ilaih Ada juga lafat yang lain Astagfirullah wa atubu ilaih Tapi yang paling lengkap tadi Yang ada nama-nama dan sifat Allah hayyul kayyum Yang kata Nabi SAW Siapa yang membaca Sekali saja Astagfirullahil Azim Alladila ilaha illa Huwal hayyul kayyum Wa atubu ilaih Maka diampuni dosanya Walaupun sebanyak bui di lautan Ini lafat Tapi ikhlas teman-teman sekalian Jangan seperti orang kubur-kumur Astagfirullahil Azim Alladila ilaha illa Huwal hayyul kayyum Wa atubu ilaih Astagfirullah 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 Apa yang dibaca Jadi harus santun Kalau kita bicara sama persidin Atau pimpinan manusia Ngomong kubur-kumur begini Pasti diusir Maka bicara yang baik Yang santun Yang sopan Maka kita akan dapat maksimal Istighfar Banyak sekali Mampu aja diantaranya Kata Nabi SAW Siapa yang melazimi istighfar Selalu lisanya mengucapkan Maka Allah akan memberikan Kepada jalan keluar Di setiap permasalahannya Dan juga akan memberikan Rezeki dari tempat Tidak disangka-sangka Dan kata Nabi SAW Aku istighfar Dan bertobat kepada Allah Sehari 70-100 kali Yang ke-6 Adalah Mengucap Membacakan salaut Pada Nabi SAW Ini juga banyak lafadnya Allah masalli ala Muhammad Bisa Allah masalli ala Muhammadin Wa ala alim Muhammadin Kama salaita ala Ibrahim Salat Ibrahim Juga bisa Kama salaita ala ala Ibrahim Inna kahamidun majid Wabarik ala Muhammadin Wa ala alim Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala alim Inna kahamidun majid Ini lafad Lafad yang lain Riwayatir Ini juga dulunya Allah masalli ala Muhammadin Wa azwajihi Wa zurriyati Kama salaita ala ala Ibrahim Inna kahamidun majid Wabarik ala Muhammadin Wa azwajihi Wa zurriyati Kama barakta ala ala Ibrahim Inna kahamidun majid Jadi lafad Salawat yang ketiga tadi Selain Allah masalli ala Muhammad Bisa juga Allah masalli ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Kemudian bisa juga Allah masalli ala Muhammadin Salawat Ibrahim Ibrahim ini ada dua macam Lafad yang pertama tadi Sudah umum Lafad yang kedua Yang saya mau jelaskan Allah masalli ala Muhammadin Wa azwajihi Ya Allah berikanlah salam hormat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dengan seluruh istrinya Wa zurriyati Dan keturunannya Kama sali ala ala Ibrahim Inna kahamidun majid Sebagaimana kau telah mengucapkan Atau memberikan salam hormat Kepada keluarganya Ibrahim Bedanya dengan lafad Ibrahim Yang umum kita baca dalam solat Allah masalli ala Muhammadin Wa ala alihi Muhammadin Kama sali ala Ibrahim Wa ala alihi Ibrahim Kita sebutkan untuk Nabi Ibrahim Dan Sebagaimana kau mengucapkan salam Kepada Ibrahim dan keluarganya Kalau lafad yang kedua Yang ada istri-istri Nabi Dan keturunan itu Tidak disebutkan lagi Namanya Ibrahim A.S. Langsung Kama sali ala alihi Ibrahim Inna kahamidun majid Wa barik ala Muhammadin Berkahilah Kepada Nabi Muhammad S.A.W Wa azwajihi Dan istri-istri Dan wazurriyati Dan keturunannya Kama barakta ala alihi Ibrahim Sebagaimana engkau Memberkahi keluarganya Ibrahim Inna kahamidun majid Jadi tidak disebut lagi Nama Ibrahim A.S. Tapi langsung kepada keluarganya Ibrahim A.S. Dan ini sunnahnya minimal Bapak Ibu baca sehari Sepuluh kali pagi Sepuluh kali sore Minimal zikir Salawat ya Sebagaimana kata Nabi S.A.W Siapa yang baca Sepuluh kali salawat Kepada aku di pagi hari Dan sore hari Maka dia akan mendapatkan syafaatku Juga banyak waktu-waktu Seperti misalnya hari Jumat Kata Nabi S.A.W Hari Jumat adalah hari yang paling mulia Maka perbanyalah salawat Kepada aku Kena siapa yang baca sekali Salawat Maka dia akan dibalas Sepuluh kali Rahmat atau Tambahan karunia Dari Allah S.A.W Kena juga kata Nabi S.A.W Raghama amfum bri'in Man ida dhukirtu inda Walam yusallim alaiya Sungguh terhina seorang hamba Yang mendengarkan nama aku Disebutkan di hadapannya Lalu dia tidak mengucapkan Salawat Wadaku s.a.w Wa alihi wa sahbihi Kemudian juga Lafad yang setelahnya Yang ketujuh adalah Setelah salawat Kita membaca Subhanallah wa bihamdi Ini saja Subhanallah wa bihamdi Maha suci Allah Dan segala puji baginya Ini kata Nabi S.A.W Kalau dibaca seratus kali Seratus pagi sore ya Maksud dalam zikir pagi sore Kata Nabi S.A.W Siapa yang baca Subhanallah wa bihamdi Seratus pagi kali Seratus kali di pagi hari Seratus kali di sore hari Maka Dia akan datang pada hari kiamat Membawa pahala Tidak ada orang yang Menyamai pahalanya Kecuali orang yang Berbuat seperti dia Atau lebih Artinya saking banyaknya Pahalanya Siapa yang baca Subhanallah wa bihamdi Seratus kali di pagi hari Dan seratus kali di sore hari Maka dia akan datang Hari kiamat Membawa pahala Tidak ada orang yang Menyamai pahala dia Kecuali orang yang Berbuat seperti dia Atau lebih Kemudian lafad yang Kedelapan adalah Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim Mirip tadi Cepat ditambah dengan Subhanallah al-azim Terima kasih